Hai teman-teman tentang ini Oke nih ini view saya nih kawan-kawan teman-teman 21.000 sekian Hai nah padahal subscriber saya subscribe saya itu baru 729 teman-teman bisa bandingin lah dengan punya sampean disana Halo teman-teman kembali lagi bersama kami di Waterfall 634 pada kesempatan ini tentunya saya akan men-share ilmu baru lagi namun sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman tentang konten saya ini karena di luar dari kota yang sebenarnya namun ini merupakan jawaban dari teman-teman yang telah bertanya melalui email saya melalui komentar maupun melalui Twitter saya malah ada yang bertanya sampai meminta nomor telepon saya nah disini saya akan menjawab langsung dimana di konten saya di Waterfall 634 saya telah membuat tentang per-youtube-an Google adalah AdSense dan jam tayang itu ada tiga konten yang telah saya muat yang pertama adalah ketidak terjangkauan suatu URL kemudian cara membuat thumbnail kemudian cara mengatasi view sedikit atau eh jam tayang sedikit nah pada kesempatan ini saya akan langsung saja saya ke konten yang berjudul subscriber banyak namun view sangat sedikit kalau tidak percaya teman-teman bisa ngecek ke akun masing-masing di YouTube channelnya jadi nanti coba bandingin dengan kepemilikan saya bukannya saya sombong tapi ini nyata dan real benar-benar terjadi hal seperti itu nah seperti biasa kita mengupload suatu video di YouTube studio kemudian hal penting seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah di pengisian pada menu detail nah di menu detail itu ada judul deskripsi nah untuk lebih fokus ke view karena permasalahan tentang view adalah hanya ada dua item yaitu yang pertama di judul kemudian di deskripsi nah di judul itu kita harus mencari key dari judul konten kita kemudian deskripsi kita harus mencari key dari konten kemudian kata kunci dari konten kita yang merupakan kata kunci dari deskripsi nah saya tidak mau menjelaskan yang lain karena saya udah jelaskan pada konten saya yang sebelumnya nah kita langsung saja ya cara mencari key deskripsi nah di judul saya tidak jelaskan lagi ya karena kemarin atau di konten saya sebelumnya saya telah menjelaskan setelah ini adalah saya masuk ke key deskripsi atau key konten nah yang pertama kita melakukan pencarian di tegu yang telah kita aplikasi melalui aplikasi playstore di Android nah ini dia Oke teman-teman kita langsung saja mencari keyword dari deskripsi untuk keyword terhadap konten kita nah yang pertama adalah teman-teman harus mendownload di aplikasi playstore yang namanya ini aplikasi take you Oke disini saya akan ajarkan buka setelah udah terinstall aplikasi tersebut kemudian buka nah ini ada tampilannya ada berapa macam ada untuk saran kunci ada untuk teks dan lain-lain sebagainya sekarang kita fokus ke kata kunci kata kunci atau keyword terhadap konten kita untuk dimuat di deskripsi ya pada menu detail upload video nah langsung saja kita masuk ke kata kunci nah sesuai dengan konten kita apa itu konten kita nah masukinlah kata atau key atau word yang merupakan utamanya nah mungkin teman-teman bisa mengetahui sendiri ya apa itu kontennya nah seperti yang konten yang saya up upload saat ini adalah tentang batu nah disini saya akan mencarinya keyboardnya batu ajaib Hai Oke setelah itu langsung klik memeriksa nah seperti biasa ada iklan ya udah biasa teman-temannya kita tunggu 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 oke setelah selesai langsung silang saja nah inilah keyword untuk konten kita atau keyword konten yang akan dimuat di deskripsi pertanyaannya disini setelah ada ditampilkan seperti ini banyak sekali teman-teman banyak sekali ya apakah kita ambil semua atau tidak nah disini saya sarankan ambillah cukup Hai tiga baris saja mulai dari atas nah melati mulai dari sini teman-teman ya dari sini Hai Oke setelah itu langsung klik saja 12 Hai nah ini sudah tiga baris ya sudah tiga baris nah inilah yang akan kita buat nanti melalui aplikasi take you Hai Oke setelah itu salin Hai kemudian ini simpan nanti tempel di deskripsi Hai nah setelah itu kita mencari kata kunci lagi kata kunci deskripsi yaitu di web nah begini caranya kita langsung saja di web nah langkah pertama adalah teman-teman nah ini saya berkasihnya linknya teman-teman langsung copy ini atau ketik ya ketik kemudian copy rapi teks iu generator ini telah di copy teman-teman Oke kita langsung copy saja copy kemudian langsung ke web teman-teman tidak usah lagi yang lama-lama Nah setelah pasti oke enter nah inilah ini teman-teman ya ini dia menunya seperti yang teman saksikan bersama di sini inilah menu untuk eh teks generator ini ya tapi teks generator Nah setelah itu teman-teman berikanlah di kolom pencarian ini seperti judul konten teman-teman atau seperti isi dari konten teman-teman nah seperti yang saya upload ini adalah tentang batu ajaib nah langsung ketik saja sudah teman-teman ya batu ajaib setelah sudah enter nah ini dia teman-teman ini ada banyak sekali bukan ini adalah key content atau keyword dari eh konten kita tersebut yang akan kita mau nanti di deskripsi ya bagaimana cara memilihnya ini ini kan banyak sekali nih teman-teman nah cara memilihnya teman-teman memang ini semuanya baik tapi saya sarankan teman-teman ambil pojok kiri atas nah saya ulangi lagi pojok kiri atas itulah yang teman-teman ambil nah ini satu dua tiga empat setelah itu copy kemudian muatlah di Word supaya gampang nanti untuk mengambilnya saat kita masukkan di deskripsi nah ini teman-teman ya ini ini dia oke nah itu sebelum kita mengupload suatu konten maka terlebih dahulu kita mencari keynya dulu setelah sudah kita ketemu baru nanti teman-teman masuk di YouTube studio nah nanti keyword pun tadi itu kita akan membuat di deskripsi ini saya akan langsung saja ini kebetulan juga saya lagi mengupload suatu video nah seperti yang saya jelaskan pada konten saya sebelumnya teman-teman bahwa kunci utama dari view yang mempengaruhi dari jam tayang adalah di menu detail nah dimana detail seperti yang saya jelaskan detail itu terdiri dari beberapa item ya beberapa item yang mesti dan harus kita isi ini banyak sekali nah disini saya akan ulangi lagi mengulas kembali ya memang ada sedikit penambahan oke seperti yang saya katakan pada konten saya sebelumnya yang pertama adalah kita isi adalah judul nah ini dia teman-teman ya judul 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 jadi setelah itu setelah itu kita mengisi judul ini setelah video telah terupload ya ini 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 ada tandanya teman-teman nah bagaimana cara mengisi judul saya sudah beritahu kepada teman-teman kemarin ikut saya sebelumnya adalah kita masuk di YouTube biasa ya ya ini itu biasa kemudian ketiklah sama seperti hampir sama seperti mencari keyword waktu ajaib nah ini yang ketiga baris ini teman-teman 123 ini nah teman-teman akan copy nanti nah yang akan di copy kemudian kemudian letakkan di word juga agar mudah di ambil nanti nah ini dia oke pertanyaannya lagi setelah sudah kita ambil judulnya apakah ini semua kita ambil tidak teman-teman pilih salah satu aja misalnya ini saya akan ambil satu ini kemudian masuk di studio kemudian letakkanlah disitu setelah itu pertanyaannya lagi setelah sampai disini apakah ditambahin lagi atau cukup seperti ini jangan teman-teman ini saya sarankan untuk menambah karena ini adalah milik orang ya judul ini batu ajaib sakura skul simulator yang menghebohkan oke nah baru teman-teman isi deskripsinya nah sebelum saya isi deskripsi dulu sebelum kita ke deskripsi alangkah baiknya kalau membuat teman-teman membuat suatu judul itu adalah melebih dari 52 karena mempengaruhi dari pencarian akan kata kunci 52 karakter maksudnya ya ini sudah 52 karakter berarti sudah melebih dari standar 50 kemudian isilah deskripsinya nah cara mengisi deskripsi itu teman-teman ya semua tadi judul ini pilihan judul kemudian teman-teman maksud tempelkan disini teman-teman setelah sudah ditempelkan nah barulah rangkai ke tiga kalimat ini menjadi satu nah terserah teman-teman mau kasih kata-kata apa ya yang penting bisa terangkai semaksimal mungkin nah setelah itu kasihkan spasi lagi oke kasihkan spasi lagi tambahkanlah eh link media sosial teman-teman anda hai teman-teman sekalian disini ya Facebook nah ini contoh ya Facebook saya ini contoh aja teman-teman ya Instagram Twitter apalah segala macam channel YouTube juga gak apa-apa nah setelah itu disini lah masih yang namanya saya katakan tadi bahwa ada itu key deskripsi nah key deskripsi itu adalah kita ambil di 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 aplikasi take you yang ada di playstore yang di HP kemudian di rapid text yang ada di web nah ini kita sudah ambil tadi ya ini teman-teman nah ini yang dari aplikasi playstore di take you copy kemudian tempelkan di sini deskripsi kemudian ambil lagi yang di ah rapid text keyword dari rapid text adalah ini ya apakah seperti ini saja tidak teman-teman ini masih ada lagi ya masih ada lagi yang harus kita perbarui nah ini semua harus kita acak dulu teman-teman kita acak semua ini dulu ya jadi ini tadi yang dari aplikasi di HP di playstore take you kemudian ini ada ini adalah ini adalah dari rapid text nah setelah itu teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa baris yang ini adalah baris utama adalah kata kunci baris pertama kata kunci maka kata kunci yang paling bagus adalah tampilkanlah di baris nah setelah kita mendapatkan dua dari sumber kata kunci maka kita kombinasi ke deskripsi dengan cara seperti ini kita langsung saja lagi oke ya setelah itu ini kita atur dulu ya tidak atur dulu karena pemberian kata kunci seperti ini teman-teman hapus semua jangan ada spasi jangan ada spasi atau tanda baca lainnya oke setelah ini sudah kita hilangkan tanda baca nya dan spasi kita hilangkan juga kemudian di setiap bagian dari kata kunci tambahkan tanda pagar tambahkan tanda pagar tanda pagar semuanya ya teman-teman secara pemberiannya nah setelah selesai udah kita letakkan tanda pegarnya baru kita pilih buat yang saya katakan tadi bagaimana sih memuat di baris pertama ini yang merupakan kunci utama caranya teman-teman nah ini kan yang baris pertama ini tadi yang dari apa itu dari pencarian aplikasi rapid text keyword kemudian yang di bawahnya adalah dari aplikasi thank you di playstore di HP nah caranya gampang saja ya gampang banget ya ini teman-teman kita bagi dua saja ini copy kemudian pas ke bawah sini kemudian yang ini ambil dari sebagian-sebagian teman-teman kemudian ini F cut control cut ya kemudian tempelkan lagi nah ini teman-teman sudah inilah inilah merupakan dari key utama nah setelah itu seperti biasa pilih thumbnail yang bagus kemudian berikan playlist kemudian teksnya nah cara mencari teks teman-teman sudah saya jelaskan pada komentar saya sebelumnya di pertama di aplikasi tegui juga itu disini saya tidak mau jelaskan lagi nah setelah itu setelah itu setelah ini sudah selesai baru lanjut ke elemen video pemeriksaan maupun ke visibilitas nah begitu teman-teman nah begitu teman-teman cara-caranya bagaimana cara mengatasi subscriber banyak namun view sangat sedikit ya dimana nanti view yang sedikit itu sangat berpengaruh pada jam tayang kita karena kita dikasih waktu satu tahun makanya kita harus benar-benar berjuang nah oleh karena itu kalau tidak percaya teman-teman bisa bertanya lagi ke kolom komentar atau kirm label lewat email saya pertanyaan-pertanyaan nanya kemudian kalau tidak percaya lagi coba bandingin dengan teman-teman punya yang sama-sama pemula di channel saya di waterfall 634 lihat view saya dan bandingin dengan subscriber saya yang telah ada nah begitu teman-teman saya berharap ini bisa bermanfaat dan tentunya juga timbal bali dari itu saya memohon dukungan untuk selalu mendukung channel saya ini agar teman-teman tidak ketinggalan dan agar saya selalu semangat untuk memberikan ilmu-ilmu baru lagi terima kasih salam sukses terima kasih terima kasih